Kita akan bergabung dengan Muhammad Reza yang saat ini sudah berada di lokasi di Bekasi, tempat sedang dibersihkannya Kalibusa. Reza, bagaimana upaya proses pembersihan kali yang berlangsung pagi tadi? Apakah sudah terlihat kembali air mengalir yang sebelumnya tertutup sampah? Wahyu, saat ini proses pembersihan sudah dihentikan. Tadi proses pembersihan di Kalibusa yang berada di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah mulai dibersihkan sekitar pukul 8 pagi hari tadi. Dan bisa dilihat situasinya saat ini, di depan saya sudah nampak airnya begitu pula yang berada di bagian selatan dari Kalibusa ini. Sudah nampak juga sampah mulai berkurang dan juga sudah nampak permukaan air yang sebelumnya memang sudah tertutup dengan sampah yang diperkirakan ketebalannya bisa mencapai 10 cm. Bahkan juga diperkirakan sampah yang berada di Kalibusa yang ada di Kelurahan Bahagia ini mencapai 400 ton. Dan tadi proses pembersihan dimulai dengan masyarakat ini mengalirkan sampah-sampah dari arah selatan menuju ke tempat saya berdiri saat ini di arah utara dari Kalibusa sendiri. Yang selanjutnya setelah sampah-sampah ini tertumpuk di sini, selanjutnya diangkut dan menggunakan eskavator ini. Ada satu alat berat yang tadi dikerahkan ketika proses pembersihan. Tadi ketika eskavator ini kemudian mengangkut sampah-sampah lalu dimasukkan ke dalam truk sampah. Ada 25 truk sampah yang dioperasionalkan ditambah dengan 32 mobil atau motor sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah. Dari Kalibusa ini menuju ke tempat penampungan sampah, ya ini di Burakeng, di Burakeng maksud kami, masih terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga. Tadi proses pembersihan dilakukan oleh sekitar 650 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dari masyarakat setempat yang bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang diduga ini sudah ada sejak tahun 2018. Dan tadi juga dikatakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa rencananya ke depan proses pembersihan ini masih akan terus dimulai setiap harinya, bahkan selama satu bulan ini akan dilakukan pemantauan, akan dikerahkan sebanyak 10 orang yang akan mendampingi warga untuk bersama-sama membersihkan Kalibusa yang terletak di Kelurahan Bahagia agar ini bisa total dibersihkan, aliran kali ini yang sepanjang sekitar 2 km yang sebelumnya tertumpuk sampah yang juga sudah dibersihkan, dan ini merupakan hari kedua pembersihan Kalibusa ini. Wahyu. Presa, kabarnya juga ada rencana normalisasi permukiman yang ada di sekitar Kali. Bagaimana rencananya atau prosesnya? Ya tadi dari informasi yang kami dapatkan dari Bapak Bari pihak Satpol PP, tepatnya Pak Rikardo Sijabat, ya ini Kasipam dan Penjagaan Satpol PP mengatakan bahwa rencananya proses normalisasi akan dilakukan segera, ini ada targetnya adalah satu bulan dari sekarang dari proses pembersihannya, untuk dikatakan bahwa normalisasi ini nanti akan melibatkan sekitar ada 250 rumah warga yang berada di sekitar bantaran Kalibusa ini, dari panjangnya 2 km ada sekitar 250 pemukiman warga, baik ada yang sudah menjadi permanen maupun juga semi-permanen. Dan rencananya untuk prosesnya, pertama akan dilakukan pendataan terlebih dahulu untuk rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bantaran kali ini, yang kedua nantinya akan melakukan proses verifikasi apakah rumah-rumah atau pemukiman warga ini sudah memiliki izin atau sesuai dengan proses administrasi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah setempat, dan juga nantinya akan dilakukan proses teguran pertama kali, yaitu teguran sebanyak tiga kali, lalu setelah teguran juga akan dilakukan atau pemberian surat pemberitahuan sebanyak tiga kali, dan nantinya akan dilakukan proses normalisasi atau relokasi bangunan yang ada di sekitar bantaran Kalibusa ini. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada sejumlah masyarakat, mereka menyambut atusias, jika nantinya juga mereka mendapat tempat yang layak untuk hidup selain di bantaran kali ini. Demikian Wahyu. Muhammad Riza melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.